Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Naso'i Hun'ibad Karangan Imam Nawawi Al-Jawi Yang merupakan syarah dari kitab Munad Bihar Karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Kali ini kita sampai pada kitab ketiga makolah ke-8 Pada makolah yang ke-8 ini Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menuliskan Wangan Abi Hure Rota An-Nahu Kola Kola Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Salah Sun Munjiatun Wasalah Sun Muhlikatun Wasalah Sun Darojatun Di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ada tiga perkara yang bisa menyelamatkan Ada tiga perkara yang merusak Ada tiga perkara yang membuat derajat kita diangkat Dan ada tiga perkara yang menjadi kifarat atau menutupi dosa-dosaki Jadi jumlahnya ada dua Ada dua belas jadi empat Eh tiga kali empat Jadi dua belas perkara Dua belas nasihat Amal Munjiatun Amal Munjiatun Fakhos Yatullahi Ta'ala Fisiri Wal Alaniyati Wal Kostu Fil Fakri Wal Hina Wal Adlu Fil Ridho Wal Khodob Lalu mana tiga hal Yang bisa menyelamatkan Fakhos Yatullahi Fisiri Wal Alaniyat Jadi takut kepada Allah Baik secara tersembunyi maupun terang-terangan Maksudnya ketika kita sedang sendiri Tidak ada orang lain Kita tetap merasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Begitupun ketika kita berkumpul dengan orang ramai Kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wal Kostu Fil Fakri Wal Hina Atau sedengan Atau sederhana Ketika kita fakir Dan ketika kita Kaya Jadi ketika kita kaya Tidak usah berlebihan Dalam melakukan sesuatu Begitupun ketika kita menjadi orang miskin Biasa saja Nah hal tersebut nanti akan membuat kita selamat Wal Adlu Lan Adil Fil Ridho Wal Oto Kita juga harus adil ketika Ridho Dan ketika marah Ketika kita Ridho harus adil Maksudnya Ridho Karena Allah Dan ketika kita marah Juga harus adil maksudnya apa Marahnya karena Allah Itu ya Tiga hal yang menyelamatkan Pertama Nah sekarang tinggal tiga hal lainnya Wa Aman Muhli Katu Nah itu tiga hal yang bisa merosak Mana Pasokun Sadidun Medit atau pelit Kikir yang sangat-sangat kikir Membuat kita itu Ceraka Wahawah Wahawayun Wahawayun Muttabamun Jadi hawa nafsu Yang kita ikuti Di hawa nafsu Kita setiap orang punya hawa nafsu Tetapi kalau kita mempergerakan hawa nafsu Itu akan membuat kita celah Wajabun 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 Membanggakan diri sendiri Merasa diri paling baik Lebih baik di orang lain Wajabun Itu membuat kita celah Wajabun Wa'amad 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 Fa'ib Sa'u Salam Nah tiga hal yang bisa mengangkat derajat kita itu mana Yang pertama Fa'ib Sa'u Salam Menyebarkan salam Wa'id Namut Wa'amad Memberi makan Wasolat Mugilayli Warna Sunyam Jadi yang ketiga itu Sholat di waktu malam ketika orang lain Jadi kalau anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah SWT Lakukan tiga hal ini Pertama Ucapkan salam Lalu yang kedua Memberi makan Yang ketiga Itu melakukan sholat tengah Ma'amad Wa'amal Kha'farotu Nah disini tiga hal yang bisa menutupi dosa-dosa kita itu mana Fa'ib Ba'ud Wud I Vis Sabaroti Jadi itu menyempurnakan wud Dalam kondisi susah Maksudnya ketika musim sangat dingin Kita kalau mau wud Sempurna itu kok sangat dingin Males Nah kalau kita mau menyempurnakannya Maka hal tersebut Bisa menjadi kifarat atas dosa-dosa kiri Kita Wanak melul agdami ilal jamaat Itu melangkahkan kaki mendatangi sholat berjamaat Tuhan dirurus sholati Bada sholati Menunggu sholat setelah sholat Sholat Tiga hal yang bisa menghapus dosa-dosa Sekarang mari kita lihat Apa kata Iman Nawawi Dalam syarahnya Nasorehul Ibad Walmakolatu utai makolah aslaminat Dukang nomor Kau merwalu iku man Abi Hurera Tadang cerita Tadang cerita Alhamdulillah Kenapa yang bisa menyelamatkan Selamatkan Dari sholati Yang memiliki 3 hal tersebut Minana adabis hakin Siksa Jadi ada 3 hal Yang bisa menyelamatkan seseorang dari siksaan apa dari siksaan wasalah sunan ono perkara terlumu lika turunkang rusak akan opetro ayemmu kiatun tegese jatoh akan opo prokara tulipang liharka maring wongkang rakonu perkara terlufil halak tinggal kerusakan wasalah sunan terluta rojatun tanggung sengangka derajat ayemana zilufil ahiroh tegese derajat di akhirat ini kalau disini tafsirannya imam nawali derajat di akhirat tapi dia juga Insya Allah wasalah sunan kekoro terluka faro terlukan tadi kifarot lintu nubian berlihat maring dosa-dosanya wongkang lakoni dosa ekam lakoni telur jadi kalau ada orang menakkan tiga perkara ini maka insya Allah dosa-dosanya akan ditutupi amal munciatu anakpun mutai pertelanai telung perkara kanilah matakan ini riset ibu tuh fahfusyatullahi monggok wajhim aribusyalah tangan akhalyema sopukusyalah yang nanghi visirli indarum keadaan rahasia warakalaniat jatira indarum keadaan terang terang kenapa sir didahulukan daripada malinya karena takwa dalam kondisi sir itu lebih tinggi dibanding dengan takwa dalam keadaan ramai kalau kita sedang sendirian nggak ada siapa-siapa enggak ada yang kita takuti yang kita malui kau masih tetap takwa itu lebih munggu kalau ada orang lainnya kadang kita karena malu kepada orang lain takut kepada seseorang sehingga kita bertah-tahkwa wakosku langsedenan film faktori indah pekir warginaran indah menggoyok air tawasuti tegesa tengah-tengah filmangi syati indah lemah isa bialam yuja wizz gambar eklajenta orang ngelewati soko uung biha indah dalam mak isa haddain batasan waro di alam rito soko bidalika kelahan mungkono-mungkono mak isa jadi seseorang ketika ditabirkan menjadi orang pakir sudah biasa aja begitu pun ketika menjadi orang kaya biasa aja nggak usah berlebihan dengan kebakirannya atau berlebihan dengan kekayaannya waradulan adil waradulan adil diridah indah dalam nalikone rito walaukotopi lantin dalam nalikane marah biayag dubagabari kelawan jento marah soko wong lilahi prorokis talawaya rito soko wong li rito bukono ridhani kusti Allah jadi orang itu harus marahnya karena Allah itu juga karena Allah wa amal mulikatu nah ini tiga hal yang membuat orang seraka wa amal mulikatu anak pulutawi pertelanek perkoro kamu watrusa iku basyukun jadi dunmongko meditkan banget kikir pelik tamak kikir ya medit bakil eh bakila tegaseh bakil sepohong jadi dan kelawan banget falah yuk dimongko orang neka akan opo bahil makin barangalehi ingataseh bakil min hakila hitamlah saki hakiku istalawah hakil khal kilan sakin hak mahluk jadi saking bakilnya ini orang dia itu memberi hak Allah nggak mau memberi hak manusia nggak mau dengan kata lain jakat nggak mau sedekah nggak mau berbagi nggak mau saking bakilnya saking kikirnya wafi riwayat yang menceritakan dalam riwayat fasyukun mukawakun jadi bakil yang diikuti setiap orang memang punya tabiat kikir tetapi ketika kikir kemudian kita ikuti nah itu diaya berbahaya kalau kikir sebagai kikir masalah eh pukulun yutihuhu tegaseh bakil kan nge nutsepoman huing bakil hai 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 amalaukana anakpun nyentok on opo alpukulubagir oneku mojud dan mojud finansi ingin dalam na ingin dalam awak woyrimutra'in ora denta ati farayakun mongko orang onokobagir oneku mugelekan ngerusak jadi kita memang punya tabiat bakil punya tabiat pikir enggak masalah itu memang manusiawi tetapi ketika pikir kita ikuti kita jalan karena beritia membuat ruh rusak di anah krolosetunepo yukumina sifatin maring setengah saking sifat ala zimatikan tetap linafsi kaitwe awak-awakai wahawa wahawaya wahawayan disini itu saja wahai wayanan hawa nafsu mutabongkang diikuti biaya ayat tapi ngagamare prajento ngikuti sepawong ma ingbaran yakmuruhukan perintah uingmah bihikrawan rakonimah opo hawa u hawa u hawa nafsu neman jadi kalau orang setiap orang memang punya nafsu tetapi ketika orang mengikuti hawa nafsu nah perbuatan mengikuti hawa nafsu itulah yang membuat seseorang menjadi celaka-celaka wa ijabul mar'ilat ujubeh kelawan pandangan sempurna jadi dia merasa wah lebih sempurna lebih bagus jadi seorang yang mendapatkan nikmat lalu udah merasa wah mantap ini hasil kerja keras ini bawa sih ya gitu nah tapi dia lupa kalau semua nikmat itu datanya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dia juga lupa kalau nikmat tersebut sewaktu-waktu bisa dicambut oleh Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang dimaksud ijabul mar'i wa amad daro jaturan anapun utawi birok birok prokoro kan biswaka derajat iku pa'ibsaku salami mongko nyebarak nsalam ayin haru salami tegaseng lahirak nsalam bina nasi ngaram antara menungso birok 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 prokoro kan durante unos sekoram management setelah buena ngruk Iya setelahnya mungkin tergitnya agak-agak hancur ini, maksudnya gitulah memberi saram kepada orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal Nah, tentu sesuai dengan situasi dan kondisi dan konteksnya. Jadi, ngasih makan kepada tamu dan orang yang lapar dan lainnya. Jadi, kalau Anda rajin diamuler, solat tahajud, itu akan membuat Anda diangkat derajat. Terima kasih. 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 Terima kasih.